Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi 8 Lite serinya kemudian kasusnya handphone ini adalah mati total kita tekan tombol power, kita coba untuk menekan dan menahannya selama mungkin tetap tidak ada reaksi, tidak ada tampilan logo Mi di layarnya dan handphonenya juga tidak bergetar kemudian tadi sudah sempat kita coba untuk membongkar casing belakangnya sidik jarinya sudah kita lepas juga kita akan coba untuk melakukan flashing firmwarenya apakah kerusakan yang dialami handphone Mi 8 Lite ini software atau hardwarenya kita akan tahu setelah kita coba flashing firmware dari Mi 8 Lite ini informasi awal dari user handphone ini mendadak saja handphonenya tiba-tiba mati kemudian di test juga tetap tidak ada tampilan indikator pengisian baterai di layarnya kita akan coba untuk membuka device manager kita akan cek apakah handphone ini masih bisa terbaca oleh komputer atau tidak sebelumnya kita colok dengan mode biasa ya tinggal kita colok aja kabel data ke handphonenya tanpa menekan tombol apapun dan ternyata informasi dari user betul ya tidak ada tampilan pengisian baterai di layarnya kemudian kita tekan tombol power perhatikan pada device managernya ternyata handphone ini masih bisa terbaca oleh komputer pada bagian podcom dan LPT di bawahnya terbaca qualcomm hsusb keyd loader 9008 pada kom sekian kita akan coba untuk melakukan flashing handphone ini dengan metode test point apabila kita flashing firmwarenya ternyata handphone ini bisa normal lagi bisa menyala lagi berarti kerusakannya adalah di software untuk firmware yang akan kita gunakan ini kita ambil dari channelnya altutorial.net sebelum melakukan flashing firmwarenya buat yang belum install driver qualcommnya silahkan terlebih dahulu install driver qualcommnya kemudian kalau driver qualcomm sudah di install kita bisa langsung mengekstrak firmwarenya tinggal kita klik kanan aja di firmwarenya kemudian kita pilih ekstrak disini silahkan untuk firmwarenya bisa didapatkan di channel altutorial.net untuk link channelnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi firmware ini dibagikan secara gratis oleh channel altutorial.net silahkan untuk password dan link download firmwarenya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan di download kemudian untuk passwordnya bisa simak langsung di channel altutorial.net oke sekarang kita tunggu dulu proses ekstrak firmwarenya sampai dengan selesai untuk proses ekstraknya ini lumayan lama karena ukuran firmware juga lumayan besar dan durasi ekstrak di video ini aku percepat aja durasinya agar tidak terlalu banyak memakan waktu kemudian sekarang muncul sebuah folder hasil ekstrakannya bisa kita buka disini ada dua file ya satu berbentuk folder dan satu berbentuk file ekse kita akan jalankan file ekse nya nanti tetapi kita pastikan dulu kalau handphone sudah terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 pada device manager kemudian disini kita jalankan adalah file dengan nama Mi 8 Lite Flash Tool.exe kita double klik aja kemudian akan muncul sebuah program atau aplikasi seperti ini Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 sudah terdeteksi di program Flash Tool Mi 8 Lite nya untuk proses flashing nya kita bisa ikuti menu-menu yang tampil pada aplikasi tool flash nya ini adalah tool untuk flashing Mi 8 Lite dibuat oleh All Tutorial Cell Magelang Jawa Tengah untuk proses flashing nya tinggal kita inputkan aja angka 1 kemudian kita tekan Enter untuk melanjutkan proses flash nya kita ketikkan 1 kemudian tekan Enter dan kita tunggu waiting for flash kemudian ada pergerakan atau ada aktivitas pada program Flash Tool nya kita tunggu aja sampai prosesnya selesai dan pergerakan pada program Flash Tool nya ini sudah berhenti oke kita masih standby ya jangan kita keluarkan program nya kalau belum selesai proses flash nya biasanya jika kita melakukan flashing firmware untuk device Xiaomi seri terbaru menggunakan Mi Flash 2018 kita akan diminta untuk meloginkan akun autorized Xiaomi tetapi dengan menggunakan Flash Tool Mi 8 Lite X milik All Tutorial ini kita tidak perlu lagi menggunakan akun out tinggal kita inputkan angka 1 kemudian tekan Enter proses flashing nya sudah berjalan ketika sudah selesai proses flashing nya ada keterangan seperti ini selamat flashing Mi 8 Lite Platina telah berhasil silahkan nyalakan HP Anda please any key to continue kita bisa tekan tombol keyboard apapun untuk keluar dari mode flash nya dan sekarang kita bisa menyalakan handphone Mi 8 Lite ini secara manual dengan menekan tombol power nya kita akan coba ya bisa kita angkat dulu handphone nya kemudian kita lepaskan kabel data dan kita tekan tombol power sampai handphone ini menyala apabila handphone normal hardware nya maka akan langsung menyala logo Mi di layarnya tetapi jika tidak fix seperti ini ini aku tekan tombol power tetap tidak ada logo Mi di layarnya kita coba untuk colokkan kabel data dan kita bisa cek di device manager lagi apabila terbaca kembali sebagai HSUSB keydeloader 9008 pada device manager maka otomatis kerusakan bukan di software nya berarti bisa jadi kerusakan adalah di hardware nya dan ternyata betul ya di device manager masih terbaca Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 masih sama kondisinya dengan yang awal tadi sebelum kita flash software flashing Mi 8 Lite dari old tutorial ini sudah tested sudah aku gunakan di beberapa device Mi 8 Lite dan hasilnya sempurna cuman untuk handphone yang satu ini karena memang aku rasa kerusakan bukan di software nya jadi kita lakukan flashing tadi tidak bisa done kita coba ulangi dengan metode test point artinya kita akan masuk ke 9008 menggunakan cara yang normal yaitu menggunakan metode test point yang di awal tadi kita masuk ke 9008 modenya sudah otomatis dari handphonenya jadi handphone begitu dicolokkan ke komputer dia langsung otomatis terdeteksi 9008 mode kita akan coba untuk melakukan flashing ulang tetapi sebelumnya kita cek dulu kita lepas dulu baterai nya kemudian kita tunggu sejenak dan kita pasang lagi soket baterai nya kemudian kita tekan tombol power nya apakah ada tanda-tanda kehidupan atau tidak ternyata masih sama aja handphone tetap tidak ada tampilan di sini sudah kita tekan dan tahan tombol power lebih dari 20 detik ya tetap tidak ada pergerakan getar pun tidak logo MI muncul di layarnya juga tidak sekarang kita coba untuk melepas lagi soket baterai nya dan kita hubungkan ulang handphone ke komputer power tetapi kali ini tanpa menggunakan baterai kita langsung colokkan kabel data ke handphone ternyata tidak ada aktivitas pada device managernya kemudian sekarang kita coba lepaskan dulu kabel datanya dan kita hubungkan lagi soket baterai nya ke mesin tanpa menekan tombol power kita coba colokkan kabel data ke handphonenya tidak ada aktivitas apapun di device managernya apabila kita menekan tombol power maka akan langsung terbaca sebagai hs usb keyd loader 9008 bisa kita lihat di sini sudah terbaca sebagai 9008 lagi di device managernya kita lepas baterai nya kemudian kita pasang kemudian kita colokkan kabel data handphone tidak akan terdeteksi di komputer tetapi apabila posisi handphone terhubung ke komputer kemudian kita tekan tombol powernya maka akan langsung terbaca sebagai hs usb keyd loader 9008 pada device managernya setelah kita lakukan pengecekan tadi kemungkinan besar kerusakan handphone ini ada pada hardware nya tapi nggak ada salahnya jika kita coba untuk melakukan flashing ulang lagi dan kita akan menggunakan metode test point kita hubungkan dua titik test point ini untuk masuk ke ideal mode 9008 dan cara termudah untuk melakukan test point menggunakan pin set dan juga kabel data adalah dengan cara seperti ini kita lepas dulu kabel data dari komputer kemudian kita colokkan terlebih dahulu kabel data ke handphonenya letakkan handphone di tempat yang nyaman jangan sampai goyang kemudian kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita colokkan ujung kabel data yang satu ke komputer atau ke laptop yang kita gunakan untuk proses flashing Oke sekarang kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita hubungkan dua titik test point ingat ya taruh handphone di tempat yang aman dan nyaman jangan sampai goyang Oke langsung aja kita coba untuk melakukan test point hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan ujung kabel data yang satu ke komputer kemudian perhatikan pada device manager disitu akan langsung terbaca pada bagian port kom dan LPT dibawahnya ada keterangan Qualcomm HS USB keyd loader 9008 kita coba untuk flashing sekarang inputkan angka 1 pada program flash toolnya kita tekan enter sekarang tapi ternyata disini langsung muncul selamat flashing Mi 8 Lite telah berhasil berarti belum sukses ya kita coba ulangi lagi masukkan angka 1 kemudian tekan enter Oke sudah muncul waiting for flashnya berarti ini berhasil untuk proses flashnya kita tunggu dulu sampai proses flashingnya selesai untuk durasi flashingnya masih sama ya sekitar 5 sampai dengan 7 menit jadi kita tunggu aja proses flashingnya ini selesai bahkan bisa lebih cepat untuk durasi flashingnya ketika kita menggunakan komputer yang speknya bagus jadi tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan juga tergantung dari kualitas IC EMMC atau IC UFS yang digunakan di handphone yang kita flashing untuk Mi 8 Lite ini masih menggunakan internal storage EMMC jadi belum menggunakan internal storage UFS walaupun ini adalah seri MI Oke setelah proses flashingnya selesai kita akan coba untuk menyalakan handphonenya lagi bisa kita angkat handphonenya kita lepaskan kabel datanya dan kita colokkan lagi soket baterai ke mesinnya kemudian kita bisa tekan tombol powernya tetap tidak ada aktivitas di layar handphonenya handphone juga tidak bergetar juga tidak muncul logo MI di layarnya berarti sudah fake ya kerusakan handphone ini ada pada hardwarenya untuk solusi kasus hardware silahkan ada simak channel Merapi Flasher disana sudah dikupas tuntas semua persoalan hardware populer yang terjadi pada smartphone terutama untuk Android seri terbaru silahkan di subscribe juga channel Merapi Flasher terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati